Oke guys, jadi kita lanjut ke part yang hampir terakhir ya Part hampir terakhir Jadi kita akan menambahkan BGM Background musik Terus audio suara hijayahnya Terus button dan lain sebagainya ya pokoknya Nah disini aku sudah punya ya Sudah punya asetnya ya Sudah punya asetnya Sama seperti yang kemarin Cuma disini harus ada yang kuubah Kayak ini ya Kayak ini kan dari nama Dari nama ya Ini kan sudah tersusun semua ya Sudah tersusun semua ya Sampai Yang ini yang OGG ya OGG Nah ini sampai sini Nah ini kan Aku punya data Punya data itu disini Maksud aku Di mana sih game ya Nah di game Di game itu kan Aku punya data ini Punya data Apa ya Ini data ini Nah ini datanya Kan dia angka ya Angka ya Jadi aku tuh pengennya Pengennya dia langsung pakai angka aja Soalnya kalau misalnya kita Kayak buat kemarin Yang satu-satu Kayak misalnya Frame-nya satu Terus dan sebagainya itu ya Sampai 28 Itu bakalan repot pak Itu bakalan Bakalan boros lagi Jadi aku ini ada cara simple lagi Yang kemarin aku coba Coba sendiri Nah caranya itu seperti ini Jadi pertama itu kita perlu rename Rename ini Sampai dengan selesai ya Kita rename Nah oke guys Mas aku tuh seperti ini ya Jadi mas aku tuh seperti ini Jadi namanya tuh langsung Jadi ini sudah Nah sudah ya Nah itu sudah Sudah terurut semua Sesuai dengan kemarin Sesuai dengannya kemarin ya Jadi nanti manggalnya itu berdasarkan dengan Idea aja pak Jadi gak perlu repot kita gitu ya Nah terus kita masukin soundnya Jadi langsung ya Kita soundnya masukin Kita import sound Nah oke Kita masukin dulu yang sound-sound normalnya dulu ya Kayak start 1, start 2, dsb Ini kita open Langsung masukin semua Oke masukin semua ya Oke Terus aku mau kasih Disini kasih folder Disini Hijah Iya nya Terus kita import tadi Yang suara yang tadi Nah ini kayak gini Nah ini yang ini ya Nah oke Import Oke Daman Jadi setelah itu Kita langsung masukin fungsi-fungsi audionya ya Terus kalau fungsi button Button itu sangat mudah Karena kita tadi bikinnya disini ya Kita bikinnya disini Kita tambahkan aja audio Audio play 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 ya Play Button namanya Mana button Ini Kasih namanya Efek Efek Oke Terus kita tambahkan Ininya Disini Fungsi untuk background musik ya Background musik Kita play audio lagi Kita Cek dulu tag musiknya itu play apa enggak Kalau misalnya Sudah play Dia enggak bakal nge-play lagi Jadi kita invert Jadi logikanya Pas start layout Terus musik itu belum ada yang main Maka mainlah audionya Jadi kita play BGM BGM Looping BGMusik Eh musik aja Kita samain ya Jangan sampai salah Yang ini sama dengan tag yang ini ya Terus ini aku kasih minus 10 Jadi biar enggak terlalu keras Terus setelah itu Kita digamenya Digamenya kan button sudah bisa ya Kita tes ya Kita tes Nah ini Sudah bisa ya Cuma ini aja nih Yang bagian lanjut Nah di bagian lanjut itu Kita tambahin aja lagi Fungsinya Disini ya Disini Kita copy yang di main menu aja Kadang ini tadi nah Bisa Bisa true ya Kita copy Nah ini sini Tapi ini kita replace Dengan ini Taruh atas Nah Nah Gitu ya Kita coba lagi biar aman Aman ya Oke Terus kita tambahkan fungsi Fungsi suara lain Kayak on dragstarnya ya Kita kasih audio play juga Sama in yang ini Kita ambil aja audio nya Yang ini Kita taruh sini Terus kita kasih fungsi Fungsi salahnya dulu ya Fungsi salahnya dulu Fungsi salahnya itu wrong Sini Sini Taruh sini Terus fungsi benarnya Pertama itu Pertama itu maunya suara anu dulu ya Suara hijayahnya dulu Suara hijayahnya itu kita panggilnya kayak gini Kita apply by name Terus kita masukin dengan namanya itu huruf titik id Nah gitu Oke jadi kita masukin fungsi itu str ya pak ya str Terus Kan tadi int ya Data kita itu int Jadi kita ubah jadi string dulu Str kalau disini str Soalnya kalau di Di apa nah di unity line kayak gitu Jadi aku tadi ingat script unity Str terus huruf Huruf titik id Nah gini Kasih nama efek Nah kita taruh di atas ya Taruh di atas pas dekat pertama Terus yang di takirnya ini kasih jawaban Benar gitu ya Jawaban benar itu Korek ya Korek Sembarang sih kalau mau ano Gak apa-apa Kalau disini gak apa-apa Oke kita coba ya Bismillah Kita cobain salahnya dulu Oke Oke Benar Terus aku mau kasih Oke kita tambahkan suara untuk anu aja Suara yang di animasi win Animasi menang Game menang itu ada disini game finish ya Game finish Kita tambahkan star nya Audio Audio play Star 1 Star 2 Star 3 Star 2 Star 3 Lalu ini kasih Cheer ya Cheer gitu Cheer Anak kecil Oke Terus ini Ini kasih satu Ini kasih dua Ini kasih satu aja Oke Suaranya apa aja ya Circuit correct BGM button Loss Kalau Loss Loss ini Kalau di under ya Di under Under 200 Under 200 Under 200 Ini Gak ada bintang sama sekali Langsung aja Loss gitu Oke kita coba loss nya dulu ya Loss itu 0 Bisa kasih waktu 2 detik Kita coba 2 detik Kita coba yang ano ya Kita coba Yang Bintang 3 Karena yang bintang 2 Bintang 1 Aman aja Sip Mantap Tapi Tadi kok Pas 90 itu Kok gak ada Belakangnya ya Kemana Belakangnya Ininya Gak ngepin Gak dia Rotaknya Rotaknya Ngepin loh Rotak Rotak Tion Rotak Tion Fungsi Pin Mana Pin Udah Harusnya Mungkin Ada yang ngebuk aja Mungkin ada yang ngebuk Oke Jadi Yang Di main menu Yang di main menu Ini yang Red Sama Bagikan Mungkin Aku skip Jadi Itu aja Dulu Mungkin Jadi Kalau misalnya Kalian butuh penjelasan Semoga jelas Jadi di game ini Sebetulnya Banyak fungsi Light Twin Daripada fungsi Yang utama Karena fungsi utama Simple banget Cuma drag and drop Sama Posisi doang Jadi Kayak Cuma disini doang Disini Sama ini Doang Fungsinya Gak Gak Banyak banget Sama disini Tadinya Disini Nah Aku harap Kalian bisa Paham Terus Ada sebagian Kan Sudah Kujelasin Jadi Misalnya Kalau ada yang Kelewat Itu mungkin Yang Simple Yang perulangan Yang Kayak Untuk pin Untuk animasinya Frame Jadi Aku harap Semoga kalian Bisa Buat yang sama Terus Juga Bisa Ngerti Cara penggunaan Light Twin Dengan Lebih Lebih Banyak Terus Aku Berharap Banyak Hasil Yang terbagus Dari kalian Oke Jadi Kalau Misalnya Kalian Suka Video Kayak Gini Jangan Lupa Klik Like Subscribe Dan Share Ke Teman Kalian Jadi Tunggu Aje Video 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 Sanchudnya Dari Lemau Dep Jangan Lupa Di Aktifkan Lonceng Nga Juga Terus Kalau Misalnya Kalian Punya Pertanyaan Sebut Game Developer Tanya Aja Di Kolom Komentarnya Jadi Kalau Misalnya Ada Waktu Insya Aku Jawab Kalau Misalnya Ada Extra Waktu Aku Buatkan Videonya Oke Sampai Ketemu Lagi Video Selanjutnya Bye Thank you Semoga Berhasil